menjadi ahli ya yang paling certifiz jadi mungkin itu bukan sistem yang bagus tapi juga itu berguna tapi tidak ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sejarah itu bukan ilmu bukan ilmu saya merasa ada kewajiban untuk mengerti budaya belak Menjadi akhli yang ter-authoritatif ya, yang paling... Jadi, Glenn, satu hal yang mungkin tidak populer di Indonesia itu adalah profesi yang namanya peneliti dan pekerjaan geleber. Nah, mungkin kamu bisa memberikan semacam cerita, cerita tentang penelitian itu apa sih, pekerjaan apa sih? Apa yang kamu lakukan? Saya sendiri sebagai peneliti S3, itu untuk... Cujuan saya untuk membuat scholarship yang berguna untuk orang lain. Jadi, itu untuk, ya, berkumpul fakta-fakta, bukti-bukti, dan membuat semacam argumen atau interpretasi, supaya orang lain, siapapun yang ingin tahu tentang beberapa topik terkait dengan batu-batu, atau penelitian kolonial, tentang sejarah lingkungan environmental history, juga, ya, sejarah earth sciences, bisa belajar apa dari penelitian saya. So, itu, saya seperti penelitian pengaturan, penghasilan penelitian, sedang berbeda dengan sesuai dengan metode ataupun format yang bisa... yang paling berguna untuk dunia universitas. Iya, tapi yang universitas atau? Iya, sudah tahun, ya, perlasannya pada dunia universitas, yang itu di format buku-buku akademis, yang bisa, so, saya sendiri mau tulisan saya, saya tuduhan bahwa bisa dibaca warnanya siapapun, so, saya coba untuk menulis untuk lebih accessible, tapi, ya, perlasannya yang ini, tujuan pertama itu untuk menulis buku. Nah, supaya orang lain, peneliti lain yang baca bukunya bisa tanya informasinya, untuk tujuan mereka. Jadi, ada banyak, ada banyak, ada macam-macam peneliti, ada peneliti di dalam universitas yang ikut jurusan spesifik, yang ada, ada format yang terpengar, ada penelitian, format yang terpengar, ya, sangat akademik. Tapi, banyak peneliti lagi yang mungkin saya bilang, saya, saya ketanya hanya tentang sejarah. Ada orang jurnalis, yang ingin tahu tentang, ya, semacam, sedikit lapar belakang, tentang, ya, topik-topik tertentu. Ya, tertentu atau yang saat ini. Ada semua sumber Wikipedia, ya, itu, so, ada orang, seorang orang yang, yang, yang pakai Wikipedia. Di media, ya. Itu adalah bentuk penelitian. Ya, tapi, semua, semua informasi di dalam Wikipedia itu ada sumber, hmm. Biasanya sumber akademik. Atau bisa dipertanggungjawabkan. Ya, betul, betul. Menulis begitu. Jadi, ada, ada, oke, so, ada, user Wikipedia, ada, ada jurnalis, tapi juga ada orang yang menulis novel, atau menulis TV series, atau film, yang ingin tahu konteks tentang sejarah. Ada yang di dalam museum, yang di dalam museum, atau pepistakaan, atau yang, yang cari informasi tentang penelitian, dan mencari informasi tentangnya, itu semacam penelitian. Apa yang, perbedaan di atarannya itu, how specific the information is that they're looking for, tapi juga bagaimana aturatif, I don't know. Ya, betul, betul. The answer is that they are able to get. Termasuk juga kepada siapa, pengetahuan itu akan, artinya ketika seorang penulis, seorang penuliti, dia harus membayangkan, ini akan dibaca oleh siapa, atau akan dikonsumsi oleh siapa, itu juga menentukan juga. For public, for lay people, itu akan berbeda kalau misalnya dengan akademik. Ya, betul, betul, betul. Tapi ya, so, tujuan penelitian SDGAD, atau itu untuk menjadi ahli, ya, authoritative ya, yang paling... Like certified. Be certified, betul, 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 betul. Supaya saya, atau penelitian lain, bisa akan sumber yang paling reliable untuk orang. Oh, so, itu, ya, itu, itu turun ya. Tapi ya, orang, ada, ada banyak, ada semacam aspek untuk proses penelitian, ya, orang lain pasti ikut pada hidup sehari-harian, semacam, coba Wikipedia, atau baca artikel di dalam, eh, news, you know, media, ya, media, yang pakai informasi, yang ditemui oleh, ya, you know, adalitian, adalitian lain. Hmm. Jadi, itu juga adalah kolektif enterprise. Hmm. Apakah kamu hanya spesifik di satu lokasi tersebut, apakah itu juga harus mengkaitkannya, apa yang terjadi di sana? Apakah itu, misalnya katakanlah, ketika terjadi, apa, pembagian dunia, Spanyol dengan Portugis, gitu, dan itu ternyata, impact-nya itu di seluruh bumi, misalnya gitu. Apakah sejarawan memang ada sebuah keinginan, atau sebuah keharusan, untuk mencari sampai itu? Ya. Atau cukup, cukup, cukup. Ya, dua-duanya penting, ya. Yang sangat terlokalisasi, sangat spesifik untuk satu tempat, dan juga untuk belajar tentang hubungan lebih global, atau bagaimana setempat memutuskan kewis, setempat lain, atau ya. so, mungkin bisa, bisa, bisa ada rasa-rasa bidaya, untuk sejarah, perintian sejarah, sejarah. Nah, yang juga penting untuk, you know, bisa pilih, masyarakat, lebih, lebih, lebih kepada, yes, fenomena, trans, transnasional. Tapi, harus, mengerti, harus be aware, bahwa, ada, ada banyak orang, yang, mengalami, waktu itu, waktu dulu, mengalami, fenomena itu, sebagai, fenomena lokal. So, ada, itu juga penting, bahwa, seorang lain, sejarah lain, meneliti tentang, tentang lokal. So, itu mungkin, apa, ya, labor history, dan, satu, tantang, ya. Itu juga penting sekali, itu, jadi, it's not more or less, significant, dibandingkan, bagaimana, komoditas, atau, interdari, atau, populisasi, ya, circulating, secara global, tapi, it's just, different, different aspects, of the same phenomenon. So, itu, itu yang penting, untuk mengerti, aspek lokal, sama aspek global, tapi, sebagai, one researcher, you don't have to, do both, um, yeah, tapi, juga, this, thing, fokus, kepada, global, itu, juga, sedikit, baru, biar, yang, kita sudah, tentang, connections, between the past, and the present. So, sekarang, kita mengalami, dampak, proses globalization, di mana-mana di dunia, ke, para, ya, para, selama, kehidupan sehari-hari. And, we, also, depend on, global connections, much, more, to the, for example, the, pandemic. Ya. Right? It's like, barul, dengan teknologi, dengan teknologi, ekonomi, um, kesehatan, kesehatan, public health, a, kesehatan, 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 korotan, gitu. But, it's applying, , jadi, so, ada, ada juga, the, the focus, sekarang, global history, atau, circular, it's a reflection, of, apa yang, kita, meliti, about, tentang dunia yang kita hidup sekarang, mungkin fokusnya lebih sering kepada hubungan global, dibandingkan apa yang terjadi secara regal. Dan itu mungkin tidak... Saya maksudnya, untuk kebanyakan sejarah, menuruti apa yang terjadi secara regal, tapi, itu harus berbimbang. Tapi ada satu apa ya, semacam jukes gitu di alangan peneliti gue, the more we study, the more we don't understand. Semakin kita meneliti, semakin justru, wah, ada banyak hal lain yang kita ketahui. Itu ya, pokoknya itu juga. Iya. Bagaimana kamu melihat itu? Apakah itu juga ternyata? Ya, saya kokir sejap hari, karena banyak apa yang saya belum tahu, yang saya tidak bisa tahu. Ya, tapi itu juga, it's a sort of important part of knowledge, menurut saya. Yang itu selalu partial, selalu incomplete, selalu work in process. Jadi, tapi juga bahwa satu peneliti sendiri itu is very limited, right? Ya. Jadi, saya sendiri bisa mulai tahu hanya sedikit tentang apapun. Apapun. Topik games. Ya, tapi ya. Tapi, so, maksudnya harus proses, ya, untuk menciptakan penelitian. Itu se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Tapi yang menarik tentang ini ya, artinya bahwa penelitian itu adalah sebuah proses kolektif. Kita tadi bilang, itu bukan one man show, se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Ini sebagai kolektif? Ya, karena sebagai manusia di dalam kelas, di dalam lektur, manusia lihat satu orang saja sebagai dosen, dan seperti sepertinya dosen adalah satu sumber pengetahuan tentang atau sejarah atau fisika. Dan biasanya, ya, sebagai dosen, sebagai you know, the instructor, kami tidak berbahas tentang proses kolektif. Kami mengajar tentang the end goal. Keproduka. Ya, betul-betul. Dan itu yang terkait dengan proses, the process of becoming a researcher. Karena sebagai, untuk menjadi peneliti, harus menjadi ahli. Ya, expert, right? Master. Ya, master. Ya, and you define mastery as being, differentiating yourself from other people, right? Saya, saya tahu. More specialized. Ya, more specialized. Lebih banyak atau lebih khususnya tentang topiknya dibandingkan orang lain. Tapi, it's an important goal. Tapi, harus, ya, tidak harus lupa tentang menengahkan bahwa, ya, semua ahli is dependent, ya, tergantung kepada ahli lain. juga super, super, super beda. Juga mahasiswa. Ya. So, it's not, maybe, the experience pengalaman saya itu bahwa proses menciptakan dunia-dunia sangat kolektif. Di arsit, di museum, di universitas, di, in the field. Interviews. Interviews, exactly. Tapi, apa yang saya, apa yang Florida Island lain bisa lihat sebagai produk penelitian saya itu hanya, ya, saya sebagai ahli atau buku. They don't see the process of knowledge creation. Tapi, yang, yang, yang sekarang cukup, apa, dengan, bukan proses modern, itu bagaimana dengan, apa ya, hak milik. What do you think about this kind of issue? I mean, seolah-olah itu adalah pengetahuan saya bahwa kemudian itu adalah kolektif. Dan, ini juga salah satu isu yang juga menjadi diskusi belakangan tentang, apakah pengetahuan itu adalah milik dari, dari si orang yang menuliskannya. Dan bagaimana itu kemudian, ya, dalam tanda kutip, mungkin di, di jualan. Ya. But do you think about it? It's kind of stuff coming. Ya. So, it's, ya, ada, ada beberapa ekonomi, pengetahuan. Ada, ada ekonomi pengetahuan di dalam dunia, academia. And that's, it's not a monetary economy, right? It's credit, prestige. Siapa yang, ya. Siapa lebih dulu. Ya, ya, ya. Tapi juga ada ekonomi penelitian. Ekonomi penelitian. Ekonomi penelitian. Who's paid for what search. Juga lah. Um, and that's also impacts, um, di, di dunia universitas. Ya. 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 Dan mereka membuat produk-produk dari sebagainya sebagainya penelitian yang, so, itu nasihat ekonomi, atau, ya, you know, ekspertise, atau, kentotilasi, ya. Atau, ya, parang-parang, ya, like, teknologi yang, ya. FATEN. Ya, FATEN, ya betul, betul, betul. So, that's another kind of, a knowledge economy. Ada, ada harga rendelan yang beda-beda. Siapa yang memiliki pengetahuan, itu terkait dengan, ya, konteks ownership regimes and these different economies, right? Mungkin ada arah-arah yang saya ditolak akses penyelitian, kadang-kadang orang ini datang dan dia kembali ke negaranya hanya menulis, dan tidak bisa diakses, atau mungkin kalau mengakses ini sekali, padahal itu mungkin pengetahuan itu berguna bagi orang. Ya, jadi menurut saya setiap orang peneliti harus mengedit laman-laman Wikipedia yang terkait dengan topik mereka. Ya, juga harus ada kewajiban untuk membagi informasinya atau penelitian secara publik sama secara akademis. Tapi juga ada satu ekonomi lain yang beda, dan itu semacam gift economy yang ada di dalam sistem pendidikan. Jadi pengalaman saya itu setiap yang saya belajar tentang guru-guru, dosen-dosen, itu semacam gift exchange juga. semacamnya dengan teman-dosen, orang yang mencetakannya. It's like, you know, everything can be a learning opportunity. And as with all gifts, you can thank people, you can acknowledge it, you can respect it, and you can value it for yourself. Or you can say, I don't want it. or you can take it and not say thank you. And that's a good, and there's a, yeah, it's a different, a moral, a moral autonomy. Yeah, yeah, yeah. That's also, um, and you know, do you own a gift? It's like, I gave it to you, but you know, sort of a steward of a gift, maybe. And you can give it away, or you can not, or you can make it available to people. So that's, yeah. Selalu, partial, selalu, incomplete, selalu. Work in process. Ya, ya, betul, betul, betul. And that's what, you know, how to put up, and how to make it available. It's okay. People do get on theoute. People do get around. And they're a bit different. It's a lot of things. People do this.